Bismillahirrahmanirrahim 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 Assar khatis-hatis sokhabat dan tabi'in Yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan Ta'alum belajar ilmu agama Bismillahirrahmanirrahim 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 Bree. Rodhiyallahu an'humah Rodhiyamukomukopadabidya sopallahu an'humah Sangking Ibnun lan'abbas Jadi dalam kata Rodhiyah itu Kalau kita riwayatkan dari sokhabat Bin sokhabat Itu Rodhiyallahu an'humah Kalau sokhabat Tapi orang tuanya Bukan termasuk sokhabat Maka tidak Rodhiyallahu an'humah Tapi Rodhiyallahu an'humah Seperti An'umar bin Khattab Rodhiyallahu an'hum An'abdillah An'abdillah An'ibni Umar bin Khattab Rodhiyallahu an'humah An'ibni Umar bin Khattab An'ibni Umar Sangking Ibn Umar Adi Abdillah bin Umar An'ibni Umar bin Khattab Adi Ibnun Lam Umar An'umni Dan Dawih m'abbas ngeden Zalil tu Dati asor sopoyingsun Aku Menjadi rendah Atau bisa katakan merendah Menjadi hina Menjadi Soro Menjadi soro Menjadi Sepopo'e Kak Benak Toliban Kaliwongkan Yubrih Jadi pertama Dalam waktu saya mencari ilmu Yodhalilan Asor di dalam Mencari ilmu Seakan-akan Saya harus mengasurkan pada diri saya Harus milih Masyakoh Meseh milih Rekaus Ritor Dengan Riyadok Dengan Riyad Ketirakat Ketika mencari ilmu Bahkan Nabi Musa Alayhi S.A.W Mengatakan Bahwa Tidak ada Rekosok Tidak ada Kesulitan Yang setara Dengan Kesulitan Saya Dalam Mencari ilmu Walaupun Hidupnya Nabi Musa Selalu Sulit Bagaimana Tidak Nabi Musa Tidak punya rumah Beliau Mengatakan Selimutnya Matahari Lauk-lauknya Lapar Makanannya Semua yang ada Di bumi itu Di pohon Buah-buahan Di Hutan Itu makanannya Jadi Sedan Sedan Musa Selalu Jadi Mayur Tukang Luyur Tukang Luyur Terus Musafir Terus Tapi Segitu Pekerjaannya Pergi Pekerjaannya Selalu Bertamasa Bertamasa Ya Bertamasa Itu Benak-benakan Yang Luyur Ya Bantes Selalu Tindakan Tapi Beliau Mengatakan Tindakan Kepergian Pemergian Yang Paling Soro Itu adalah Pekerjaan Di dalam Mencari Ilmu Beliau Mengatakan Sungguh Sungguh Aku ketemu Pekerjaan Yang sulit Yaitu Pekerjaan Ini Dengan Mencari Ilmu Sampai Di Laut Kelaparan Bekalnya Sampai Tertinggal Ternyata Ikannya Yang sudah Masak Lari Dan Ini Soro Rekoso Yang Satu Lih Lih Ini Masih Beda Hasilnya Kenting Ilmune Ngerti Kenting Ilmune Kenting Beda Walaupun Podo Cora Maron Podo Maron Tapi Kenting Beda Tenggelig Mulani Waman Tolapal Ulum Abri Riyad Daudin Kainin Ayu Ali Jufar Jafi Kirin Ini Koleh Nasruban Bian Budak Sopan Ilmu Tanpa Didasar Ilmu Kainin Ayu Jufar Jafi Kirin Isha Tapi Wangel Hasil Terjemah Dewil Anjur Kainin Jufar Jafi Kirin Rondoli Sikampang Baman Tolapal Ulum Abri Rita Alumin Kamu Kiti Siroji Bilan U U Din Boleh Ilmu Tanpa Dengan Mempeng Belajar Seperti Halnya Menyalahkan Lampu Tanpa Korek Ya Bian Gak Bisa Lampu Korek Saya Yuray Terjemahkan Terjemahkan Camondok Yang Soro Tidak ada yang Kereka mula ini baru kaya nggak sepiro labarang umbah-umbah diserah umbah-umbah diserah nanggit eh tukang cuci laundry dalam masak yura tahu masak cukup dengan majik dengan kos makan dikirim peng telu bisa makanya ah capondok cahwedok sekalipun setelahnya pulang suruh bantu masak enggak bisa enggak ketika rumah tangga yuk sulit ada zaman bian bok cahlanang kok pondok pinter masak pinter merkopong terpaksa latihan umbah-umbah umbah-umbah dewe masak ya masak dewe bahkan makannya pun juga berbeda dengan dulu bian pensora marah dicampuri kerikil saya ini malah orang boleh berasih ngapi nah kadang-kadang jangan orangnya sayuran jangan jepit di ini sih dilepok nolong deh ini ini masalah mangu senengnya dipondok nunggu ngotong saya itu seorang berkopong kalau disorok no titik nus tak kerasan mulai Hai sikin yang pondok ya pakai kasur hai 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 diperlu Riyadok Niku rasanya beda koyok buah Niko berbuah diwaktu musim hujan dengan musim kemarau rasanya beda Hai hasil musim kemarau Niko yuk bener rada elek-elek tapi muanis musim hujan ronok dibanyoni terus akhirnya yuk hanyap-hanyap makanya banyak orang-orang yang mencari orang besar yang berhasil itu biasanya dipondokni sorok suksesulitan sulit ada kemudian ini dua pas mengatakan dalil duliban tapi fa'azastu mempeda di mulia ingsun mateluban halikang den suprih setelahnya awal mencari ilmu itu menjadi dalil setelahnya yang ngalim menjadi mulia karena di carinya saling mencari dan akhirnya silitu aziz yang berkhali umat berubah dicari-cari yang membutuhkan Ibnu Abbas bukan hanya orang kecil-kecil tapi orang besar-besar membutuhkan wong gede-gede membutuhkan eh katanya Ibnu Abbas ketika ditanya bimah nil dalilmah mancenengan goleh ilmu niku dengan apa Ibnu Abbas jawabnya nil dalilmah biaklin salimin walisanin sa'ulin akalnya cerdas hatinya bersih ikhlas lesanya banyak bertanya selalu bertanya selalu Hai selalu banyak diskusi ini ke modeli Wah leonokong dua goleh ilmu sudah tiga ini lengkap cerdas ikhlas terus Hai sering bertanya vokal banyak harapan hasilnya agak 99% nah ya bersegerak-segerak bersegerak-segerak hatinya ikhlas tapi wakilirodok ya iso paling-paling menggok dadi kiai keramat orang dadi kiai ngalim murah akali cerdas tapi enggak ikhlas ini bahaya menyebelan bahaya ini masyarakat teman-teman teman-teman Hai wakilalika hal-halika yang menggunu kola Ibnu Abbas kola Ibnu Abi Malikah Rahimallah kola dawasab wa Ibnu Malikah wa Abu Malikah namanya Zuhair bin Abdullah bin Jaza'an Ataymi beliau ini termasuk mendengarkan hadis dari Aisyah dari Bunuh Abbas dan menjadi gurunya Syekh Hayyub Les beliau ngerti ma rohaidu misla Ibni Abbas idha rohaiduhu rohaidu aksanana siwajahan ma rohaidu ratau ningali sopoingsun misla Ibni Abbas aku yura tau ningali wong singkoyo Ibnu Abbas nah biasa ya merupakan saya sangat mengagumi dengan Ibni Abbas kenapa? iya rohaidu widara marikalah ini ningali ingsun ini Ibni Abbas rohaidu ningali sopoingsun aksanan nasi rohaidu mongko ningali sopoingsun aksanan nasi yang bagus-bagusnya menung sopa wajan saya tak sawan corobodini masya Allah wongi ngehuwanteng wah ini wis jan menangkabian ini wongi cerdas eh selas kok kaleng ganteng terus ma sapi duur wah ini bani ini muntalib lewes tak karu-karuan ikhwan eh haa terus kayaknya anunis kayaknya bandingani ma rohaidu misla Ibni Abbas idha rohaiduhu rohaidu aksanana siwajahan wajan takkala malandar marikalah ini dawuh sopo Ibni Abbas fakroban nasi mongko ningali ingsun ingkan luwih faseh-faseh menungso apanelisanan lewes tertop banget tes 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 ya ini kok ngalim tapi lewes ini ku bulet bulet nah ya meseur ngumbayar terus ngalim tapi lebih jatuh itu beton pati penak dirunguaken tapi sing boh ngalim mauan sing rumakan ini ku sagad krono sangat berilmiah cuma nge udah wis lempeng kemadaan lewes hal ekoran kan ya seneng aneh sing toh-toh-toh-toh huyu yang ini ya nah maksudnya nih wa idha deka la maharuban nasi sanan wa idha alftah nanti lah ya saya melihat ketika dia berbicara nih kumpung yang paling fasih paling jelas di sana wa idha alftah maka indhala marika lanawe fatwa kalau sudah berfatwa saya melihat pancen betul-betul wong ngalim ilmuni akeh kemenangan betul ilmiah lek dawuh ceto gamblang plek-plek-plek mentes lagi berkualitas ganteng bisa wakala ibn Mubarak wakala landawe sako ibn Mubarak ayah Abdullah bin Mubarak kita tahu Abdullah bin Mubarak Mbah Barok itu seorang Buddha walaupun orang Buddha bisa melahirkan seorang ulama besar karena gelam riyato karena gelam belajar riyadoi Mbah Barok niku jujur amanah kena dipercaya makanya kena nabi dawuh kita atakum rojulun rohidu bidini rohidu bidini rohidu bidini rohidu bidini rohidu bidini rohidu bidini wa amanatihi fasawijuh ya dia ngupakan kamu rila dengan amanahnya dan rila dengan agamanya agamanya saya akan mengakui amanah orang yang lalu lalu mbah Ebn Mubarak yang sudah menurut accordingly amanahnya ibn Mubarak ini itu beliau dipasrai Joko Noponiku Kurmo Sampai 30 tahun Tapi belum pernah Merasakan anggur Ditukang rumah di anggur Itu belum 10 tahun Tapi gak pernah merasakan Nikmati anggur Bagaimana tidak Beliau niku Ditugaskan Untuk merawat anggur Selama 30 tahun Terus tiba-tiba Majikannya niku Menginginkan anggur yang manis Yang sudah barang tentu Menugaskan Pegawi ini Yang merumati Yang anggap Mbah Barok niku Yang paham di dalam Rasanya anggur Menggeluti anggur Sudah tahun-tahunan Lalu Berangkatlah Barok Ke Kebun anggur Dan Dipenuhi dengan Rasa Cemas dan takut Juga bingung Karena Juragan yang Minta anggur yang Manis Mentara Dia tidak ngerti Anggur yang Manis Piyi Anggur Sing Manis Akhirnya Dia hanya mengambil Falsafah Istidilal Kalau Poniku Sing Manis Sing Nom Akhirnya Anggur mudah-mudahan Sing Nom Dipentil-pentil Digawa Mulih Diserah Nom Juragan Sontak Juragannya Marah Marah Minta anggur Sing Manis Pentil-pentil Di Bawa pulang Akhir Di Dupa Si Barok Niku Diam Karena Juragannya Lagi Marah Dia Diam Lalu Setelah Nyarda Ditanya Oleh juragannya Bagaimana Kamu Kok Bisa Saya Perintahkan Untuk Ngambil Anggur Yang Manis Kok Malah Kau Buat Kau Kau Bawa Anggur Yang Kecut-kecut Puntil-pentil Kamu Bawa pulang Bagaimana Kronologinya Bagaimana Jawabnya Maaf Tuhan Saya Belum Pernah Merasa Belum Tahu Rasanya Anggur Yang Manis Lu Apa Kamu Saya Tugasi Untuk Merawat Anggur 30 tahun Belum Pernah Merasakan Tidak Tuhan Karena Tuhan Tidak Pernah Mengizinkan Saya Memberikan Isin Saya Untuk Merasakan Anggur Sebenarnya Yang Jatuh-jatuh Juga Banyak Tapi Karena Tuhan Tidak Melegalkan Saya Untuk Ngambil Saya Tidak Berani Selantak Kaget Tuhannya Niku Sehingga Dimerdekakan Oleh Tuhannya Niku Saking Merasa Tuhannya Bersalah Setelahnya Dimerdekakan Pas Ketepatan Namanya Juragannya Niku Majikannya Itu Punya Seorang Putri Yang Sudah Waktunya Dikahkan Dilamar Beberapa Pejabat Pejabat Dan Orang Kaya Dia Tidak Mau Dilamar Orang Orang Mulia Dia Tidak Mau Bingung Si Juragannya Tadi Kok Kenapa Kok Gak Mau Gak Mau Ini Kurang Apa Lalu Perintahkan Pada Punyainya Untuk Mendekati Kepada Anaknya Sebenarnya Yang Diharapkan Itu Siapa Ini Orang Malin Ini Orang Sukih Orang Pangkat Kok Gak Mal Beliau Jawab Saya Tidak Ingin Menudah Punya Suami Yang Kaya Tidak Ingin Suami Yang Tampang Saya Menginginkan Suami Yang Amanah Yang Bisa Dipercaya Setelah Disampaikan Pada Tuhannya Itu Tuhannya Langsung Jawab Oh Kalau Gitu Kalau Yang Dicari Amanah Saya Punya Anak Saya Sendiri Budha E Kan Itu Yang Jelas Amanah Sudah Teruji Saya Perintahkan Untuk Menjaga Amur 30 Tahun Dia Ngambil Satupun Tidak Pernah Ini Berarti Teruji Akhirnya Dikawinkan Oleh Anaknya Dan Ternyata Anaknya Juga Oke Setelah Dikawinkan Mempunyai Anak Namanya Abdullah Namanya Abdullah Ben Mubarak Ketika Dinamakan Ibnul Mubarak Itu Namanya Abdullah Ben Mubarak Yang Sangat Dikagumi Oleh Imam Ghazali Abdullah Ben Mubarak Orang Yang Sangat Dikagumi Oleh Imam Ghazali Lalu Setelah Dikawinkan Anaknya Beliau Mempunyai Keturunan Yang namanya Abdullah Umur Tiga tahun Namanya Mbak Barok Niki Sedok Walaupun Beliau Setelah Sedok Berarti Anaknya Dirumat Dirawat Boleh Mbah Nyati Kakek Nyati Lalu Dirawat Kakek Ini Kalieram Wais Dan Komunasi Gak Mau Sembarn Menong Wakal Tapi Optimis Mbah Ini Anak Ewang Jujur Mesti Bagus Akhirnya Sampai Kenakalannya Itu Puncak Sampai Mencuri Ini Ngerampok Terus Ditangkap Oleh Masyarakat Dicancam Diikat Di pohon Lalu Berteriak-teriak Kepada Mbahnya Karena Mbahnya Orang yang Berpandang Di situ Lalu Mbahnya Dimerdekakan Dilepaskan Dengan Catatan Mau Berhenti Bertobat Dan Mau Mengaji Akhirnya Dari situ Belajar Mengaji Dan Terus Menjadi Orang Malamah Sampai Jadi Wali Yuloh Yang Sangat Dikagumi Lebang Busali Sampai Berkali-kali Lebih Dari 20 kali Membusali Dalam kitab Ikhya ini Menyebutkan Nama Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak Maksudnya Masya Allah Makanya Anak Iwam Tukang Ngarit Anak Ibudak Saja Kalau Mau Mengaji Mau Gilembriato Ya akan Hasil Anak Ikiyai Kalau Tidak Mau Ngaji Tetap Tidak Bisa Ngalim Karena Alih Ilmu Layu Habu Layu Rasul Ilmu Tidak Diberikan Tidak Divaliskan Kecuali Alih Nya Para Am Biah Dengan Cara Ilham Abdullah bin Mubarak Mengatakan Ajib Tuh Gawak Sopo Inksun Liman Maleng Uang Lam Yat Terupkan Orang Boleh Sopo Al Ilman Al Ilman Ilm Ibn Ibn Mubarak Mengatakan Saya Mengatakan Heran Saya Heran Dan Kenyataan Sekarang ini Seperti itu Senang Berkeliaran Senang Dolan Saya Sangat Heran Orang Orang Yang Punya Kemampuan Punya Harta Punya Kesempatan Tapi Waktunya Tidak Dihabiskan Untuk Mencari Ilmu Bagaimana Mungkin Nafsunya Menginginkan Dia Mengajak Dia Untuk Menjadi Orang Mulia Tapi Tanpa Ilmu Tidak Akan Ada Tidak Akan Ada Mulia Tanpa Ilmu Nikur Ini Heran Kenapa Karena Kemuliaan Keseluruhannya Dalam Mencari Ilmu Sebab Dolan Bil Ilmi Al Al Bagi Kemuliaan Kebesaran Yang Abadi Sampai Mati Itu Adalah Ilmu Tidak Akan Baga Hilang Kalau Harta Bisa Hilang Jabatan Jabatan Itu Kertas Jabatan Itu Kertas Bisa Hilang Jabatan Di PHK Ya Wish Dari Presiden Paling Lama 10 Tahun Gak Bisa Lagi Orang Kaya Ya Berkertas Tok Bukti Ini Bukti Bukti Sertifikat Dikur Dili Kertas Semuanya Kertas KP Akan Hancur Ayo Jajah Salian Ilmu Sinopo Simora Hancur Tampan Mulai 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 Jengker Tampan Misal Bukti Produk Ganteng Bukti Lagi Bukti Ganteng 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 Jangan Tidak Dilungkas Ngomong Kempro Apa Mani Jajah Anak Akan Pisah Punya Anak Apa Apa Apakah Akan Pisah Ini Kedir apalagi yang kau banggakan hanya ilmu yang bisa mengantarkan sampai ke kubur sampai ke kuburan mendampingi engkau di kuburan ini ilmu, ini kok ingin mulia singkakigi tapi orang gelam ngaji dimana jalannya dimana jalannya ini Ibn Mubarak ini heran-heran ini yang disebut al-junun funun funun ah kuman aroda ilman kuala miyadabaka wal-jununu fununu wong singkepingin jadi wong alim tapi kak gelam belajar moko wong genduk iku macem macem-macem diantaranya gini gua gua tencuk